Pemirsa Presiden Jokowi Dodo, hari ini tepat berulang tahun ke-63. Sejumlah relawan Jokowi di Bogor, Jawa Barat merayakannya dengan memotong tumpeng. Sementara itu sejumlah tokoh mengucapkan selamat dan mendoakan Presiden Jokowi. Namun Presiden Jokowi tetap bekerja seperti biasa dan tidak merayakan ulang tahunnya. Relawan Jokowi se-Bogor Raya merayakan ulang tahun ke-63 Presiden Jokowi Dodo di Tugu Kujang, Bogor, Jawa Barat, Jumat dini hari tadi. Ulang tahun ke-63 Presiden Jokowi Dodo dirayakan oleh sekitar 70 relawan Jokowi se-Bogor Raya. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan orasi dari sejumlah relawan yang hadir. Puncak acara diisi dengan pemotongan tumpeng dan doa bersama dari relawan untuk Presiden Jokowi. Yang jelas Jokowi jadi Presiden atau tidak kita tetap bersama Jokowi. Hari ini bukan hari yang terakhir kita merayakan sampai seterusnya selama Jokowi masih ada karena bagi kami relawan Jokowi yang masih tegak lurus bersama Pak Jokowi itu merupakan sosok yang paling inspiratif. Artinya Pak Jokowi menjabat ataupun tidak ke depan kita tetap akan merayakan ulang tahun bersama. Di media sosial sejumlah tokoh mengunggah foto dan menyampaikan ucapan untuk Presiden RI Jokowi Dodo yang berulang tahun ke-63 pada hari ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyampaikan doa khusus untuk Presiden Jokowi. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Menko Marfes Luhut Bin Sarpanjaitan, hingga artis Raffi Ahmad ramai-ramai turut mengucapkan selamat ulang tahun Bapak Presiden. Namun pada hari ulang tahunnya Presiden Jokowi tetap beraktifitas dan bekerja seperti biasa di Istana Negara. Tim TV One mengabarkan.